Menu makanan Marcelino Ferdinand di Belgia jadi sorotan, langsung dibandingkan sama pemain-pemain di Indonesia. Sebab, makanan gelandang serang timnas Indonesia itu di klubnya, KMS KDNZ, dianggap berbeda dengan makanan yang biasa dimakan pesepak bola di Indonesia. Sekadar diketahui, Marcelino Ferdinand saat ini tengah berada di Belgia untuk berlatih bersama KMS KDNZ. Latihan tersebut dilakukan Marcelino Ferdinand dan kolega sebagai persiapan menatap Liga 2 Belgia tahun 2023 sampai tahun 2024. KMS KDNZ melalui akun Twitter resminya, at KMS DNZ, mengunggah agenda latihan yang dijalani Marcelino Ferdinand CES pada Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Mulai dari sarapan pagi, berlatih di gym atau pusat kebugaran, hingga berlatih di lapangan sekira 2 jam lamanya. Rangkaian agenda latihan yang cukup padat itu menandakan keseriusan KMS KDNZ dalam menyambut musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Bukan hanya dari segi latihan, klub Marcelino Ferdinand itu juga menerapkan pola makan yang sehat dan lebih bergizi. Menariknya, menu makanan Marcelino Ferdinand di KMS KDNZ itu jadi sorotan. Pasalnya, makanan gelandang serang Timnas Indonesia itu di Belgia dianggap berbeda dengan makanan yang biasa dimakan oleh sebagian pesepak bola di Indonesia. Akun Instagram Fanbase Timnas Indonesia, Edgar Uda Vansbuk, langsung membandingkan menu makanan Marcelino Ferdinand sama pemain-pemain di Indonesia. Dalam unggahan fotonya, makanan wonderkid 18 tahun itu terlihat sepiring makanan yang berisi sayuran dan lainnya tanpa ada nasi. Ini adalah menu makan siang Marcelino Ferdinand di timnya KMS KDNZ di Belgia hari ini. Pemain Liga Wakanda Indonesia, be like, emang kenyang. Tulis keterangan unggahan akun Instagram Fanbase Timnas Indonesia, Edgar Uda Vansbuk, dikutip Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023.